Santa Maria Magdalena berasal dari Mangdala dekat Danau Galilea. Sebagian orang mengenalnya sebagai seorang pendosa besar ketika ia pertama kali berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena adalah seorang yang amat cantik dan ia bangga akan kecantikannya itu. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus, Maria Magdalena merasakan penyesalan yang mendalam atas hidupnya yang salah. Suatu ketika, Yesus diundang ke rumah seorang farisi bernama Simon untuk suatu perjamuan makan. Ketika sedang makan, terjadilah peristiwa yang oleh kaum farisi dianggap sangat tidak sopan. Maria Magdalena, seorang wanita yang dianggap seorang pendosa, datang dan menangis di kaki Yesus. Air matanya jatuh berderai di kaki sang guru. Dengan air matanya itu, ia membasuh kaki Yesus. Kemudian dengan rambutnya yang panjang dan indah, ia mengeringkannya dan meminyakinya dengan wangi-wangian yang mahal harganya. Membasuh kaki dan mengurapi dengan wangi-wangian adalah cara orang Yahudi saat itu untuk menghormati seorang tamu agung. Simon si tuan rumah pun tidak menghormati Yesus dengan cara yang seperti itu. Orang-orang merasa heran melihat Yesus membiarkan seorang pendosa seperti Maria Magdalena menyentuhnya. Yesus tahu apa sebabnya. Yesus dapat melihat ke dalam hati Maria Magdalena dan Yesus pun berkata, Dosamu yang banyak itu telah diampuni sebab engkau telah banyak berbuat kasih. Kemudian Yesus berkata lagi dengan lembut kepada Maria Magdalena, Imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dalam damai. Sejak saat itu, Maria Magdalena meninggalkan rumahnya. Dan bersama para perempuan kudus lainnya, Maria Magdalena dengan rendah hati melayani Yesus dan para rasulnya. Dan ketika Yesus disalibkan, Maria Magdalena pun ada di sana. Di bawah kaki salib, ia tinggal di sana bersama Santa Perawan Maria, Bunda Yesus. Dan bersama Santo Yohanes, murid Yesus, tanpa takut akan keselamatannya sendiri. Satu-satunya, hal yang dipikirkannya ialah bahwa Tuhannya sedang amat menderita. Tidaklah heran jika Yesus berkata tentang Maria Magdalena bahwa ia telah banyak berbuat kasih. Setelah tubuh Yesus dibaringkan dalam makam pagi-pagi benar pada hari Minggu Paskah, Maria pergi untuk membubuhi tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Namun, ia sangat terkejut bahwa makam Yesus telah kosong. Karena ia tidak menemukan tubuh Yesus yang kudus, Maria Magdalena mulai menangis. Tiba-tiba, ia melihat seseorang yang disangkanya adalah seorang tukang kebun. Maria Magdalena pun bertanya kepadanya, Apakah engkau tahu di mana gerangan tubuh Tuhanku yang terkasih diletakkan? Kemudian, pria itu berbicara dengan suara yang sangat ia kenali betul. Katanya, Maria, dialah Yesus berdiri tepat di hadapannya. Yesus telah bangkit di antara orang mati. Dan Yesus memilih untuk menyatakan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena. Ada beberapa versi berbeda tentang kehidupan Maria Magdalena. Setelah kebangkitan Yesus, tradisi ortodok menyatakan bahwa ia pergi ke Ephesus dengan Santa Perawan Maria dan tinggal di sana sepanjang sisa hidupnya. Reliknya dipindahkan ke Konstantinopel pada tahun 886 dan disemayamkan di sana. Namun, tradisi Perancis mengatakan bahwa Maria, Lazarus, dan beberapa sahabat Yesus datang ke Marseili, Perancis untuk menginjil dan mengkristankan seluruh wilayah provinsi dan kemudian menyepi dan hidup sebagai petapa sampai saat kematiannya di lasan bumi. Santa Maria Magdalena adalah santa pelindung dari kehidupan komperatif, perabot, pembuat sarung tangan, penata rambut, pendosa yang bertobat, orang-orang yang diejek karena kesalahan mereka, wangian, apoteker, godaan seksual, penyama kulit, dan wanita. Perayaannya diperingati pada tanggal 22 Juli. Demikian kisah dari Santa Maria Magdalena yang begitu tulus melayani Yesus Kristus Dalam kehidupan kita sehari-hari, sanggupkah kita melayani dengan tulus orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang yang serumah dengan kita? Dan saat kita mengaku dosa, apakah kita sanggup menyesalinya? Dengan sungguh-sungguh, mari kita bersama-sama merenungkannya. Semoga teladan Santa Maria Magdalena juga dapat menjadi teladan bagi kita semua untuk dapat menyesali segala dosa yang kita perbuat dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk menjauhinya serta dapat melayani dengan tulus dan setia dalam panggilan hidup kita masing-masing. Sampai jumpa di kisah Santo-Santa berikutnya bersama saya, Benedikta. Salam Sukacita Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.